Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Ini sebagai kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu mengenai grafik aliran sinyal pada bagian yang kedua Ini memang sengaja saya buat dua sesi supaya Anda nanti mendalami dulu ya pada bagian yang pertama supaya tidak terlalu banyak materi yang harus dipikirkan tutaskan dulu diskusi kita yang lalu kemudian kita lanjutkan di sesi yang kedua ini Ini yang sudah kita diskusikan Yang hijau ya Ini saya andu kembali ya Akan kita buat ya grafik aliran sinyalnya Nah sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, empat, dan kelima Baik, langsung saja Ini persamaan yang ketiga ya Persamaan yang ketiga Saya kembali coba kita lihat Persamaan yang ketiga benar-benar ya Persamaan yang ketiga Y4 dan A34 Y3 Jadi empat ini Mendapatkan masukan Ini ada G nya A43 Dan masukan dari ini ya Ada halunya ya Dari Y3 Masukan dari Y3 Sehingga Masukan di Y4 ini adalah A34 Kali Y3 Panahnya ini adalah Masukan dari Y3 ya Ini adalah grafik kita yang ketiga Jadi sebenarnya yang perlu di Anda lihat Ada pertama sebelum Anda masukkan ini Anda cuma menuliskan Apa, note nya ya Atau apa, titik-titiknya Satu, dua, tiga, empat, lima Kemudian Anda begitu Anda melihat ini Y4 sama dengan A34 Ini ada G nya di sini A34 Ditambah Y3 Sinyal dari Y3 Ya Sehingga gambarnya adalah seperti ini Ya Baik, sekarang kita masuk ke Persamaan keempat ya Y5 sama A45 Y4 Ditambah ini ya A35 dan Y3 Artinya Ini ada suatu Apa, gain dari 4 ke 5 Ya Dan ada gain lagi dari 3 ke 5 Ya Baik Kita perhatikan Bahwa Pada waktu Ya, ini Apa, persamaan ini Kita buat Berdasarkan Umumnya yang dibuat adalah Berdasarkan suatu Persamaan aljabar ya Seperti yang kita lihat yang lalu Disesuaikan dengan kebutuhan kita Nah Bagaimana kebutuhan kita Misalnya kita akan membuat alat ya Yang pernah saya Diskusikan pada saat yang lalu Misalnya Sebuah baju jantung Yang akan di Apa Yang akan di Buat tidak Tidak tetap ya Tidak konstan Ya, misalnya Dia hanya memberi detakan jantung Sege-70 bit ya Atau 70 detakan per menit Ya Tapi Disesuaikan ya Jadi misalnya Oksigen di dalam darah Itu Kurang Maka Jantung harus Memaju lebih Dengan bit yang lebih tinggi Ya Supaya aliran oksigen di dalam Darahnya bisa Bertambah Tapi kalau misalnya Sudah mencukupi Malah bisa diturunkan ya Ya Saya ekstrim ya Kemarin Memberikan Itu ya Contoh Kalau Sejak tidur Misalnya bitnya 50 Kita buat bit 70 Tidak bisa tidur ya Orangnya ya Nah itu Itu Salah satu contohnya Sekali lagi Saya tidak tahu Apakah itu sudah ada Atau belum Ya Peraltan seperti itu Tetapi itu adalah caranya ya Jadi ini syarat-syarat Yang kita tulis Satu persatu Ya Syarat harus apa Kita tulis Ya Satu ini Syarat yang kedua apa Satu Yang satunya lagi Seperti Kemudian dari sia-sia Itu nanti kita gabungkan Ya Baik Y5 Ini ya Yang kita tuju Pertama Dia mendapatkan Masukan A45 Masukan sinyalnya G-nya A45 Dari Y dan Y4 Ya Ini sinyal dari Y4 Dan ini gain-nya Ke 5 Sedangkan 5 ini juga Mendapatkan Gain Dari Y3 Jadi sinyal dari Y3 Sinyal dan gain Dari 3 ya Gain-nya adalah 3 5 Nah grafiknya Bentuknya seperti ini Ya Mari kita lanjutkan Ya Ke Grafik selanjutnya Grafik alir Sinyal selanjutnya Kita tahu bahwa Y6 ini Ya Letakkan titik-titik ini dulu Ya Lupakan dulu bahwa ini Sudah ada persamaan ini Nah sekarang begitu Y6 ini Mendapatkan masukan Dari Y5 Sinyal Y5 Dan Gain 56 Gambarnya adalah seperti ini Kemudian keseluruhannya Nanti akan Kita gabungkan Jadi persamaan-persamaan itu Ada persamaan yang Syarat-syarat Ya Yang harus dipenuhi Ya Jadi kemudian Setelah digabungkan Kita mendapatkan Suatu Apa namanya Bentuk dari Galis alir Dari keseluruhan Ya Yang kita rancang Yang kita rancang Untuk peralatan Sistem kendali kita Saya tidak tahu Peralatan kita apa Tetapi Persamaan yang kita siapkan tadi Adalah persamaan Begitu kita jadikan satu Adalah seperti ini Ya Jadi Contohnya tadi ya Kalau dia Pacu jantung itu adalah Kalau dia pada kondisi Istirahat Oksigennya mencukupi Maka dia harus turunkan Satu Itu syarat pertama Ya Kemudian syarat yang kedua adalah Kalau si Apa namanya Dalam kondisi Apa Santai Ya Tapi tidak tidur Maka denjutnya 70 Ya Itu Denjutnya 70 Padahal syaratnya adalah Denjut 70 itu adalah Oksigen yang di dalam darah Atau mungkin saturasi oksigen Dalam darah Cukup Jadi syaratnya adalah Oksigen dan saturasi oksigen Dalam darah adalah berapa nilainya Misalnya 90 atau 95 Nah tadinya Nah tadinya Aturannya adalah Antara 50 70 Dan 100 Atau 110 Misalnya Dan berarti Isi olahraga Atau mungkin olahraga berat Tetapi yang dilakukan adalah Standarnya adalah Apa Kenyatanya adalah Saturasi oksigen Dalam darah Itu adalah Sekitar Misalkan 95 Kalau dia turun Detak jantung Harus ditambahkan Nah itu kuncinya Sehingga kita mendapatkan Kesimpulan Misalnya Adalah seperti ini Ini adalah Apa Grafik aliran sinyal Dari persamaan kita Yang sudah Yang sudah dituliskan 5 persamaan itu Coba anda review kembali Konversi diagram blok Menjadi Grafik aliran sinyal Jadi ini Anu ya Jadi dari tadi Yang kita sudah diskusikan Saya membuat Suatu Panduan ya Artif Secara singkat Apa yang harus diikuti Kita ikuti langkah-langkah Atau mengubah diagram blok Menjadi grafik Aliran sinyal Yang setara Memakili semua sinyal Variable Titik penjumlahan Diingat ya Titik penjumlahan itu yang Lingkaran dengan silang Selalu saya ingatkan ya Dan titik acuan diagram blok Sebagai note Dalam grafik Aliran sinyal Ya dengan kata lain Kita selalu harus melihat pada Apa Note-nya ya Pada Simpulnya Apa yang terjadi Masukkan pada simpul tersebut Masukkan Dari simpul mana Dan sebagainya Grafik aliran sinyal Harus mewakili blok diagram Blok sebagai cabang Dalam grafik Aliran sinyal Harus mewakili fungsi Transfer di dalam Blok diagram Jadi blok diagram blok Sebagai gain Atau penguatan Cabang-cabang Dalam grafik Aliran sinyal Jadi Ini Ini Menterjemahkan Dari aliran sinyal Dari persamaan Ke aliran sinyal Dan mungkin dari Apa Apa Diagram blok Yang sudah kita buat Kemudian menjadi Aliran sinyal Kemudian hubungkan Note sesuai dengan Diagram blok Jika ada koneksi Antara dua note Tetapi tidak ada blok Diantaranya Maka Nyatakan gain Dari cabang Sebagai satu Gain satu itu artinya Input Sama besarnya Dengan output Jadi Input yang ada di Note Pertama Itu Sama besarnya Dengan input Ya jadi Output dari Note pertama Adalah sama besar Dengan input Untuk note yang kedua Itu contohnya Ya Tidak ada Sehingga tidak ada gain Nah Jadi perbandingan sama Sehingga itu Itu dimasukkan DG1 Nah Misalnya antara titik penyumlahan Antara titik penyumlahan Dan titik referensi Antara input Dan titik penyumlahan Antara titik referensi Atau titik pengambilan Nah ini Ini sering disebut Titik referensi Pada bagian Umumnya Umumnya itu pada bagian Keluaran Disini disebutkan Titik referensi Atau titik pengambilan Pengambilan Pada Keluaran Ya Output Nah ini adalah diagram yang sudah Kita diskusikan pada saat yang lalu Nah kita ubah ini ya Diagram block ini ya Menjadi grafik sinyal Nah kalau Anda lihat grafik sinyal itu berubah node-node gitu ya Nah jadi ini Kita anggap sebagai node dari S1 Dari RS ya Yang mendapat masukan dari Apa Kumpan balik dari A2 ini ya Kumpan balik ini ada di Dari Y8 Nah kemudian di Di sinyalnya disini di Apa Di Di proses Kemudian menjadi masukan disini Ya Kebetulan Disini adalah Dalam gambar ini adalah Masukannya adalah Apa Positif Ya Bisa negatif Ya saya katakan Nah kalau misalkan titik referensi ini Melebihi dari Yang kita inginkan Maka Note yang disini apa Masukkan disini jadi negatif Ya untuk mengurangi Ya Mengapa seperti itu Ya Karena misalnya Contoh yang paling mudah itu Selalu ada Temperatur Temperatur yang kita inginkan Adalah 30 derajat Di titik ini Misalnya di titik ini Kita inginkan 30 derajat Kalau dia sudah sampai Mencapai Ternyata Ya karena dia tergantung pada Heater ya Memanas Ya mungkin Ada Apa namanya Energi panas Yang masih berlebih Sehingga temperaturnya menjadi 31 Langsung sinyal ini Memberitahu Berupa Sinyal Apa Feedback negatif Turunkan Matikan Ya Perintahnya Jadi Saya tidak tahu Dimana total heater ini Matikan Sehingga terjadi Energi panas Dihentikan Sehingga temperatur Yang tadi 31 Di titik ini Dia turun Menjadi Turun menjadi 30 Nah Ketika turun menjadi 30 Sinyalnya ini Di sini Masuk ke sini Itu Adalah Nol Ya Tetapi Karena Anda Ada Apa namanya Waktu Sinyalnya Di sini Nol Terjadi Masih Energi Yang terbuang Sehingga Terjadi penurunan Temperatur Misalnya 30 Menjadi 29 Nah Pada saat Terpantau 29 Langsung Ini memberikan Umpan balik Lagi Plus Nyalakan Pemanasnya Atau heaternya Sehingga Terjadi Lagi Kenaikan Memang Ada Ada Suatu Kepekaan Ketepatan Dari Misalkan Temperatur Yang kita inginkan Tergantung Pada Kepekaan Si feedback Ini memberikan Dan kecepatan Tentunya Memberikan feedback Ini kepada Pakaian Masukan Kemisakannya Y2 Dari RS1 Dan Dari Feedback Nah Seperti itu Mengartikannya Kemudian Disini Kita lihat Pada bagian Akhir Ini juga Ada Hasil Tidak Tau Tergantung Apa Yang Anda Inginkan Dari Syarat Ini Adalah Kita Yang membuat Yang saya Inginkan Ini Seperti Contoh Yang Saya Sudah Sebutkan Saat Yang Lalu Memangkan Sinyal input RS Dan Sinyal output Dari diagram Box Sebagai node Input RS1 Tadi Umumnya Kita pakai Y1 Tapi Dari diagram Itu Ini adalah RS Dan node Output Adalah CS Sinyal Hanya Untuk Referensi Node Yang Tersisa Y1 Hingga Y9 Diberikan Label Dalam Diagram Block Jadi Node RS Dan CS Tidak Diberikan Y1 Dan Disamping Y9 Kita Kembali Lagi Kita Lihat Lagi Jadi Yang Diberikan Node Node Ini Adalah Di Keluar Ini Ya Rx Ini Juga Node Jx Ini Juga Node Jadi 1 9 Oh Sampai 9 Jx Kita Lanjutkan Lainnya Refresh Diberi Label Dalam Program Block Ada 9 Node Selain Input Dan Output Node Itu Adalah 4 Simpul Untuk 4 Titik Penjumlahan 4 Simpul Untuk 4 Titik Pengambilan Ada Satu Simpul Untuk Variasi Antara Log G1 Dan G2 Gambar Berikutnya Menunjukkan Grafik Sinyal Ini Bukan Ada yang Salah Saya Ini 9 Jadi Sepertinya Ya Ini Ada Node Air Ini Ada Node Output Oh Ya Ini Ada Node Untuk 9 Jadi Di 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 Blok Belum Ada Node Untuk Keluarannya Baik Nanti Akan Kita Rangkum Di Bawahnya Nah Sinyal Seperti Ini Dengan Bantuan Rumus Penguatan Mason Mason Ini Akan Kita Diskusikan Pada Pertemuan Mendatang Dapat Dihitung Fungsi Transfer Grafik Alian Sinyal Ini Ini Adalah Keuntungan Dari Grafik Alian Sinyal Keuntungannya Ini Nanti Kita Begitu Masuk Dalam Message Kita Akan Tahu Apa Yang Dimaksudkan Disini Tidak Diperlukan Penyederhanaan Ingat Reduction Jadi Penyederhanaan Yang Diagram Yang Sama Yang Kita Sederhanakan Menjadi Suatu Diagram Dengan Satuan Ya Satu Blok Jadi Untuk Apa Namanya Akhirnya Yang Kita Dapatkan Pada Waktu Itu Menurunkan Dari Meskian Banyak Ada Blok Ada Gain Menjadi Satu Blok Jadi Menjadi Suatu Sistem Kendali Terbuka Ya Dimana H Sinyal Menjadi Satu Nah Sekarang Kita Bandingkan Kodok Gambar Ini Nah Kita Lihat Y9 Disini Kemudian Nanti Disini RS Mesti Ada Poin Untuk G Untuk Keluarnya RS Jadi Y9 Itu Ini Kita Lihat Disini Ini Ada Ya Dari Contohnya Contohnya Ini Y1 Mendapatkan Dari Feedback Ini Feedback Ini Kita Gambarkan Dari Y8 Ada Ada Gain Gain Kemudian Padahal Di Y1 Ini Kita Sudah Mendapatkan Sial Masukan Dari RS Ini RS Ada Sial Masukan Kebetulan Kita Memberikan Dia 1 Kemudian Dia Mendapatkan Gain Ini Jadi Mendapatkan Gain Dan Masukan Dari Y8 Jadi Untuk Ini Persamaannya Akan Menjadi A Berapa Ini 81 Jadi 8 ke 1 A81 Kali Y8 Coba Tingkat A81 Y8 Sedangkan Y2 Ini Sinyalnya Adalah Ini Berapa Ini Y4 Jadi G G A42 G A42 Kemudian Y Y Y4 A42 Y4 Begitu Pula Untuk Ini Kalau Kita Melihat G Gennya Di Ini Panah Kemari Gen Di 5 5 Mendapatkan Masukan Dari Y4 Dan Mendapatkan Masukan Dari Y9 Jadi Y4 Ditambah Gennya Adalah A95 Kali Y9 Kemudian Yang Ini Adalah Untuk Masukan Untuk Y Untuk Y Persamaan Jadi Y7 Sama Dengan Ini G3 Ini Kita Dapatkan Dari Input Dari Y6 Kemudian G3 Ini Berupa Sinyal Input Adalah Misalkan Sinyal Input Adalah A67 Kemudian Sinyal Input Yang Lain Adalah A67 Kemudian Ini Adalah A67 G Kemudian Ini Adalah Masukan Dari Y6 Sehingga Persamaan Y7 Adalah A67 Kali Y6 Demikian Pula Untuk Sinyal Yang Ini Y6 Ini Dapat Apa G Adalah 96 Sedangkan 6 Ini Mendapatkan Masukan Dari Y4 Saya Kira Demikian Untuk Mengartikannya Ya